Pemirsa untuk memajukan pariwisata di daerah DPR Provinsi Jawa Barat akan menyusun Raperda Desa Wisata. Gubernur Jawa Barat, Tuan Kamil, pun berharap keberadaan Raperda tersebut bisa memaksimalkan pengelolaan sumber kemasyarakat, maksud kami sumber kesejahteraan masyarakat, karena menurutnya semua daerah di Jawa Barat sangat indah. Dalam rapat paripurna di kantor DPRD Jawa Barat, Senin-Siang 28 Juni 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Barat menyampaikan beberapa penjelasan mengenai Raperda Desa Wisata. DPRD Jawa Barat tengah menyusun Raperda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pengembangan pariwisata dalam negeri. Menanggapi pembentukan Raperda tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, seluruh tempat di Jawa Barat sangat indah, tapi harus dikelola menjadi sumber kesejahteraan yang maksimal. Karenanya dirinya berharap dengan hadirnya Raperda tersebut, Desa Wisata di Jawa Barat akan bertambah. Kemudian ada ajuan Raperda terkait Desa Wisata, karena saya kira seluruh tempat di Jawa Barat sangat indah, tapi harus dikelola menjadi sumber kesejahteraan secara maksimal. Nah, mudah-mudahan dengan nanti lahirnya Raperda ini jumlah desa wisata Jawa Barat semakin meningkat. Saya kira itu. Sebelumnya dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Jawa Barat menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang ditindak lanjuti DPRD untuk dijadikan peraturan daerah. Menurutnya, sepanjang 2020, pemerintah daerah Jawa Barat telah bekerja semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan meski dalam situasi pandemi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV